Selamat pagi. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Jadi selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga dalam kondisi sehat ya. Jadi pada pagi ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengunggah data penelitian ke dalam Mindeli Data. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari data melalui fitur Mindeli Data. Dan di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengunggah atau mengupload data penelitian kita ke Mindeli Data sehingga dapat dipergunakan oleh preset lain seperti itu. Dan menariknya nanti data penelitian kita juga dapat dikutip oleh preset lain seperti itu. Oke kita mulai saja ya video kali ini. Oke jadi pertama-tama agar kita bisa mengunggah data kita ke Mindeli Data ya. Maka kita harus terlebih dahulu membuka laman Mindeli Data. Itu ada di data.mindeli.com. Kemudian setelah kita buka maka berikutnya adalah kita login menggunakan akun Mindeli kita. Jadi sebelum kita bisa menggunakan Mindeli Data ini, fitur ini, maka terlebih dahulu kita harus membuat dulu akun Mindeli di Mindeli.com. Nah setelah nanti teman-teman login di data.mindeli.com maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi kalau kita belum pernah sama sekali mengunggah data penelitian kita, maka di sini akan tertulis no data set found ya. Atau data set tidak ada yang ditemukan seperti itu. Tapi begitu nanti kita bisa mengunggah, nanti akan muncul datanya di sini. Jadi ini adalah halaman awal ketika kita belum pernah mengunggah sama sekali data penelitian kita. Nah jadi data-data penelitian yang diunggah di sini tentu adalah data yang bersifat publik ya. Karena beberapa bidang ilmu itu ada data penelitian yang bersifat tidak dapat diunggah. Misalkan penelitian dalam bidang medis, kemudian bidang sosial lainnya itu mungkin ada data penelitian yang tidak boleh diunggah. Nah itu dikembalikan lagi kepada kodetik dari bidang riset teman-teman semua. Tapi kalau di akutansi itu karena datanya kita dapat dari data sekunder, kemudian misalkan kita kompilasi dalam bentuk Excel sehingga itu sudah bisa menjadi data publik lagi. Nah di sini saya akan mencoba nanti mengunggah sebuah data ya. Data penulis yang saya ambil dari hasil analisis dari FOS Viewer seperti itu. Oke, nah jadi yang pertama kita bisa klik bagian new data set ya. Di sini di posisi ini kita klik bagian new data set. Nah kemudian di sini ada pilihan nama, kita bisa berikan apa nama dari data set kita ya. Misalkan namanya adalah data penulis hasil analisis FOS Viewer seperti itu. Oke, jadi nama data setnya bisa tergantung dari teman-teman semua. Kalau saya di sini misalkan pakai namanya adalah data penulis hasil analisis FOS Viewer seperti itu. Nah kemudian kita bisa klik create data set ya. Oke, kemudian kita akan diminta untuk mengisi kembali apa bagian-bagian dari data kita. Misalkan di sini, di bagian sini sudah ada titelnya tadi yang kita masukkan ya, data penulis hasil analisis FOS Viewer. Kemudian kontributornya adalah nama kita sendiri atau pemilik akunnya, statusnya masih draft ya. Kemudian visibility-nya adalah private, jadi belum bisa diakses oleh publik kecuali kita klik nanti bagian publish. Mungkin nanti kalau ada bagian yang masih salah gitu, kita bisa lihat preview dan kalau tidak yakin untuk mengunggahnya ke publik, kita bisa klik bagian delete ini. Nah yang menarik di sini bahwa di main delete data ini itu bisa ada DOI-nya, digital object identifier-nya dan kemudian bisa dikutip. Jadi misalkan kita mencari data penelitian, kemudian kita masukkan itu di penelitian kita, nah data penelitian itu kita bisa kutip dengan cara seperti ini. Ada side-based data set seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan data yang berasal dari Mendeley data itu tolong dikutip dengan ketentuan seperti ini. Dan menariknya lagi kalau di Mendeley ini ada storage available ya, 10 GB. Jadi yang masih tersisa untuk saya itu sekitar 10 GB. Jadi ini termasuk, apa ya, termasuk besar juga kalau data-data kita misalkan dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel atau PowerPoint. Jadi tentu ini sebuah kapasitas yang besar sehingga bisa diakses oleh publik seperti itu. Nah kemudian langkah berikutnya setelah kita masukkan data penulis, apa, titelnya di sini ya. Judulnya adalah data penulis hasil analisis force viewer. Nah kemudian kita bisa masukkan deskripsinya. Jadi deskripsinya ini ada berisi 3000 karakter ya. Jadi titik, spasi, huruf itu termasuk dalam karakter ya. Jadi kita bisa masukkan deskripsinya. Misalkan, data berikut hasil dari analisis force viewer berisikan data penulis. Jadi bisa ditulis deskripsi datanya tergantung dari data yang teman-teman unggah. Misalkan proses mencari datanya dari mana, kemudian hasil analisisnya dari mana, kemudian untuk siapa saja kiranya, dan seterusnya. Nah di bagian ini setelah kita isi deskripsi, di bagian ini kita bisa mengunggah data kita ya. Kita bisa mengunggah data kita dengan klik bagian ini, klik or drop any file type to upload. Jadi kita klik bagian ini. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan data kita ya, baik dalam bentuk file Microsoft Office, gambar, atau yang lain. Kalau kita klik bagian desktop ini, kemudian saya cari data saya ya, ini data author. Nah kita klik open. Nah ini uploading filenya ya, jadi apakah bisa diupload? Ya bisa ya, upload satu file sudah berhasil. Nah ini ya datanya ya, data author ini sudah dimasukkan di sini. Kalau perlu nanti new folder lagi, silakan dibuka klik ini. Kalau mau upload data lagi, silakan bisa dipilih data berikutnya. Nah jadi saya hanya menginginkan satu data saja. Tapi kalau teman-teman menginginkan data yang lebih banyak, itu bisa diupload juga di bagian ini. Nah nanti data-data yang sudah diunggah itu akan muncul di bagian kota ini. Jadi ukurannya 186 kilobyte. Nanti deskripsinya bisa ditambah lagi ya. Nah kemudian institusi, ini bisa diisi institusi asal dari kontributor datanya, misalkan lembaga, riset, atau organisasi sektor publik, atau mungkin universitas atau perguruan tinggi, itu bisa diisi ya. Mungkin kalau saya di sini isi universitas pendidikan Ganesa. Oke ada ya, Universitas Pendidikan Ganesa. Oke kemudian kategori dari datanya, ini bisa terindikasi disiplin subjek yang relevan dengan data kita ya. Jadi ini data cocoknya counting misalkan. Counting, ada counting. Ya ada ya. Atau mungkin kita bisa pakai juga yang bahasa Indonesia misalkan. Nah kalau bahasa Indonesia tidak dikenali ya, jadi itu pakai yang bahasa Inggris. Oke kemudian setelah semuanya dimasukkan, setelah semuanya dimasukkan, maka langkah berikutnya kita mengisi bagian step to reproduce profesional. Nah ini bisa diisi bagian apa ya. Ini isi keterangannya adalah outline how you arrive your data. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data ini, kemudian dan kepada siapa saja cocoknya data ini diberikan, dan bagaimana mereka bisa mereproduksi data kita. Jadi seperti lisensinya ya dari data ini. Jadi kalau teman-teman belum paham, itu bisa diopsionalkan atau tidak diisi. Yang paling penting di sini adalah kita bisa isi penjelasan bagaimana kita atau orang lain itu bisa mereproduksi lagi riset kita, atau bagaimana mereka bisa menggunakan data kita untuk riset kita. Jadi kalau ada lembaga riset kita yang ada kebijakan tentang penggunaan ulang data, nah itu bisa dituliskan kebijakan lembaganya di sini. Tapi kalau tidak ada, tapi kalau ini data pribadi dari riset kita, ini bisa diopsionalkan alias tidak diisi. Yang penting judul, kemudian deskripsinya, institusi ini sudah diisi, itu sudah cukup. Nah kemudian lisensinya ya. lisensi ini adalah CCBY 4.0. Nah lisensi itu kan ada beraneka ragam ya, itu bisa dibaca di bagian lisensi atau teman-teman yang ingin mengetahui tentang ketentuan lisensi terkait dengan indikasi ilminya, terkait data riset itu bisa dilihat di YouTube atau di konten internet lain tentang lisensi. Jadi kalau di pendeli data dia sudah mempergunakan CCBY 4.0. Seperti itu. Nah kemudian kalau ketentuannya seperti apa, ini bisa dibaca ya. Ketentuan dari penggunaan lisensi ini. Nah ini apakah bisa diganti? Nah kita bisa memilih beberapa lisensi ya, yang cocok misalkan. Kalau di sini kan ada ketentuan ya, misalkan kalau data kita dalam bentuk data, ini cocoknya. Kalau software, ini cocoknya. Kemudian kalau hardware, ini cocoknya. Nah kebetulan juga saya tidak atau belum memahami terlalu banyak tentang lisensi ini ya. Jadi kita pakai yang sudah disiapkan langsung oleh min-delay. Jadi lisensinya adalah CCBY 4.0. Seperti itu. Nah kemudian referensinya seperti apa? Mungkin ada referensi ya, yang untuk data kita ini bisa di-end saja. Misalkan klik reference bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk dataset atau data software ya. Umumnya kita pergunakan artikel. Tapi kalau tidak ada artikel, kita bisa cancel saja. Oke. Nah nampaknya semua sudah kita isi ya. Kita bisa klik preview ini ya. Kita bisa klik preview ini. Seperti apa tampilan data kita ketika nanti bisa dilihat oleh publik ya. Oke. Jadi ini adalah tulisannya you are previewing this dataset. Jadi Anda sedang mempreview dataset ini. Nah ini nanti tampilannya ya, judul dati dataset kita, kemudian kontributornya. Kalau penulis lain akan mengklik, bagian ini akan masuk ke akun min-delay kita. Kemudian deskripsinya ya. Jadi ini deskripsinya masih sangat kurang, jadi teman-teman bisa menambahkan deskripsinya lebih lengkap. Nah kemudian di sini adalah data yang akan muncul ketika kita mengunggah tadi. Kalau tadi kan saya hanya mengunggah satu data, tapi kalau nanti ada 10 data yang teman-teman unggah, maka nanti akan ada banyak 10 data di sini. Kemudian berikutnya, ini adalah DOI yang dipergunakan di data ini. Kemudian ini adalah nanti dataset-nya. Dataset yang bisa nanti dipergunakan oleh penulis lain ketika akan mengutip data kita. Dan nanti akan ada ininya ya, statistiknya. Misalkan data kita dilihat berapa orang, kemudian diunduh berapa orang. Nah institusi kita akan muncul. Kategorinya tadi kita masukkan akutansi ya. Kalau mungkin teman-teman di kedokteran, atau di hukum, atau di psikologi, atau di farmasi, dan seterusnya itu bisa diisi bagian kategori dengan bidang ilmunya. Dan kemudian lisensinya kita bisa isi dengan bagian CCBI 4.0. Nah lisensi ini memang berbeda-beda mungkin ya tergantung bidang ilmunya. Apakah boleh dipergunakan saja atau bisa diganti, direproduksi, dan seterusnya. Jadi jika teman-teman ada kebijakan terkait lisensi datanya, silakan ditulis tadi di bagian opsional ya, terkait dengan penggunaan ulang data dan juga lisensinya. Jadi jujur saya belum terlalu memahami banyak sekali tentang lisensi ini. Jadi kita pakai yang standar dari Mendeley saja seperti itu. Oke ini adalah tampilan nanti ketika sudah publish ya. Kita masih preview di sini. Oke dan tahap terakhir setelah kita selesai mempreview itu, maka tahap berikutnya adalah kita mempublishnya. Kita bisa klik bagian publish ini, dan nanti datanya akan muncul di tampilan seperti yang tadi. Kemudian di halaman awal dari Mendeley data kita juga nanti akan muncul. Kalau tadi kan munculnya adalah no data ya, found gitu. Jadi tidak ada data yang ditemukan, tapi ketika nanti kita klik publish ini, maka kita bisa melihat semua data yang pernah kita upload, atau pernah kita unggah, kemudian riwayat datanya seperti apa, berapa banyak yang melihat, dan berapa banyak yang mengunduh data kita. Seperti itu. Nah yang paling penting dari data ini, mengunggah data ke publik ini, yang pertama adalah tolong teman-teman perhatikan apakah data itu boleh diunggah ke publik atau tidak. Jadi disesuaikan dengan bidang ilmu teman-teman semua. Karena saya belum memahami semua bidang ilmu ya, kebijakan mengunggah datanya apakah boleh diunggah atau tidak. Misalnya kalau hasil wawancara dengan suatu narasumber tertentu itu apakah boleh diunggah atau tidak, silakan dilihat di kebijakan dari kodetik masing-masing bidang ilmuwan. Kemudian yang paling penting juga adalah deskripsinya. Kemudian datanya, pengetahuan saya yang pernah diunggah itu adalah, yang bisa diunggah itu adalah semua bentuk dari Microsoft Office ya, Word, Excel, PowerPoint, gambar. Kalau suara dan video saya belum pernah coba, mungkin nanti teman-teman bisa mengunggah data wawancara, misalkan bukan dalam bentuk transkrip ya, tapi dalam bentuk audio, rekaman audio gitu, mungkin bisa diunggah juga di sini, jadi silakan dicoba. Dan yang paling penting juga nanti adalah langkah untuk tahapan reproduksi data. Reproduksi itu maksudnya penggunaan ulang ya, ini karena mereka menggunakan istilah reproduce ya, jadi penggunaan ulang dari data kita. Jadi apakah di kebijakan di universitas atau di lembaga riset teman-teman itu ada kebijakan untuk penggunaan ulang data, jika misalkan itu didapatkan dari sumber tertentu, jadi silakan ditulis di sini. Dan kemudian juga yang harus diperhatikan adalah lisensinya ya, lisensi dari data kita. Apakah itu lisensinya tertentu, ataukah boleh mengikuti lisensi ini. Karena kalau di lisensi yang standar di sini, ini ketentuannya adalah Anda dapat membagikan, meng-copy dan meng-modifikasi data ini, data set ini sepanjang Anda memberikan kredit kepada pemberi atau pengunggah datanya. Misalkan dicantumkan kutipannya di riset kita, atau diberikan link untuk mengunggah data kita. Seperti itu. Jadi misalkan kalau kita pakai standar ini, CCB 4.0 ini, maka ketika kita ingin membagikan data ini kepada orang lain, maka kita memberikan link atau tautan dari Mindeli Data ini kepada orang lain. Sebenarnya orang lain itu masuk ke Mindeli Data untuk mengunduh datanya. Seperti itu. Nah untuk lisensi yang lain, kebijakannya seperti apa, silakan bisa dibaca nanti di bagian. Jadi seperti itu video kali ini tentang bagaimana cara mengunggah data penelitian di Mindeli Data. Jadi memang mengunggah data penelitian itu adalah bagian juga dari konsep sains terbuka, di mana data-data penelitian yang kita unggah itu bisa dipergunakan oleh peneliti lain untuk dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan replikasi data, sehingga data penelitian kita itu bisa menjadi semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan orang dengan cepat seperti itu. Misalkan kalau di akutansi itu kan kita mentabulasi data dari laporan keuangan atau data dari laporan-laporan perusahaan itu kan sebenarnya sudah ditabulasi dalam bentuk Excel. Jadi tahapan paling lama dalam penelitian akutansi itu kan sebenarnya adalah proses tabulasi data itu. Jadi seandainya kita punya data di Mindeli, kemudian kita bisa unggah itu, kemudian bisa dipergunakan oleh riset lain, tentu nanti proses riset mereka akan lebih cepat dan hasil risetnya juga bisa dipublikasikan dengan cepat seperti itu. Dan juga proses mengunggah data ini juga bertujuan agar ekosistem riset kita semakin baik, jadi semakin banyak data yang diunggah, maka peneliti yang lain itu akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan verifikasi data dan pemilihan data, sehingga mereka bisa menggunakan data yang banyak untuk proses riset. Jadi semakin banyak data yang dipergunakan, tentu proses atau hasil risetnya itu akan lebih komprensif. Baik, demikian video kali ini tentang bagaimana cara mengunggah data melalui fitur Mindeli Data. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kita kembali nanti di video berikutnya tentang bahasa siri riset atau tentang proses dalam menulis ilmiah. Oke, kembali lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman nanti semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih.